Hai ini ada kejadian bahwa kamera belakang ini rusak jadi kita pakai kamera depan kita tinggal arahkan kamera ini ke buletan ini Halo guys kembali lagi bersama saya di channel Adibon kali ini saya ingin memindahkan data dari iPhone saya yang lama ini ini iPhone 5s saya passwordnya 8 877 ya Apple 5s ini ada WhatsAppnya Oke terus ini ada lagi Instagramnya yang sudah login Oh lama banget bukanya come on dah ya ini udah buka terus kita ada apa lagi telegram Oke ini udah login lalu apalagi YouTube kita login juga nanti kita mau pindahin semua datanya ini ke iPhone saya yang baru iPhone 10 oh lama sekali udahlah pokoknya ini ada beberapa aplikasi juga ada game disini ada message terus ada WhatsApp terus disini kontaknya juga udah ada isinya ya nih kontak ada isinya udah terus apalagi di foto-foto juga ada disini saya mau pindahin semuanya datanya ke sini tanpa menggunakan kabel tanpa menggunakan laptop Mari kita coba kita mulai sederinya disini dah jatuh ya hup jatuh guys kita selipin deh dah Oh tapi ini iPhone barunya dalam kondisi begini nih jadi harus kita riset pabrik dulu biar bisa dideteksi untuk pindahin data ke situ untuk pindahin data dari sini ke sini kita lakukan dulu riset pabrik general reset all content and setting hapus hapus Oke setelah handphone barunya sudah kita riset pabrik kita lalu pilih aja langsung pilih English oh ya lupa ini harus di on nah setelah seperti ini pasti akan langsung iPhone lama nih mengenali bahwa ada iPhone baru terkoneksi jadi langsung kita login saja pilih lanjutkan nah ini ada kejadian bahwa kamera belakang ini rusak jadi kita pakai kamera depan kita tinggal arahkan kamera ini ke buletan ini kita arahkan hanya kita gini posisinya selesai langsung terdeteksi dan terkoneksi kita taruh lagi disini terselipin aja deh ini jatuh dah langsung kita masukin password yang tadi disini ya 8877 Oke pastikan kalau kita melakukan ini Bluetooth WiFi Air drop harus aktif di iPhone yang lama nih kita login dulu sorry kita pakai jangan ini lagi ke jaringan lain aja Hai betul kan Hai nah ini aja kita login ke teman di panas ini udah langsung dikenalin bentar lagi mengaktifkan diperlukan beberapa manit untuk mengaktifkan iPhone Anda oke atur nanti aja di pengaturan kita pilih ini dia jika pindah dari iPhone Anda dapat mentransfer semua data dan pengaturannya langsung ke iPhone nih jaga agar iPhone Anda lainnya berada di sekitar dan terhubung ke daya hingga transfer selesai jadi jangan sampai baterainya habis perkiraan waktu 5-10 menit pilih lanjutkan Halo pilih lagi disini pengaturan persetujuan syarat dan ketentuan kita pilih setuju disini langsung pilih aja lanjutkan Oke jaga agar iPhone data baru udah oke lanjutkan lagi bagikan dengan pengembang lanjutkan lanjutkan Oke sekarang kita tinggal tunggu prosesnya transfer dari iPhone nama ke iPhone baru lihat di sini ya nih gambarnya panah ke atas ini gambarnya panah kebawah sedangkan disini tidak terkoneksi WiFi disini juga tidak terkoneksi yang hanya mengandalkan Bluetooth dan airdrop dari masing-masing kedua iPhone kita tunggu prosesnya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah selesai proses transfernya tapi ini sedang proses downloading semua aplikasi yang mirip di sini ya sama yang lokasinya sama-sama aplikasi yang kita download bersama semua Oh enggak nih ada ya beda-beda dikit nih di posisinya ada dimana ini Oh nih ya selama belum ada pengukur begitu ya akan Oke kita tinggal tunggu proses downloading dari handphone ini jadi saat proses downloading ini kita udah nggak perlu lagi handphone ini ya maksudnya udah udah bisa dipakai dengan seperti biasa atau bisa dimatiin airplane mode kita nunggu proses downloading melalui koneksi koneksi Wi-Fi dan nunggu semua aplikasi ini ya oke sambil menunggu proses yang lain download selesai kita coba cek message message sama balik semuanya oke sekarang kita buka lagi foto ya foto juga isi sama balik semuanya video juga ada semuanya deh video-video oke semuanya ada terus notes renasnya kalau memang masih kosong harusnya ada selalu tadi kita enggak bikin dulu ya notesnya Oke kita lewati aja lalu kita cek lagi kontak Oh kontak balik semua Oke termasuk nama saya masih nunggu di situ kontak balik semuanya sudah lalu terakhir kita coba wasnya Instagram dunia kita buka Instagram harus login sekarang kah Oh kita sudah tidak perlu login lagi karena udah langsung login otomatik login jadi sosmed langsung otomatik login nanti kita coba sambil nunggu download sekarang kita buka WhatsApp kita dan buka WhatsApp ini ya kalau WhatsApp itu kan soalnya hanya berdiri di satu device jadi kalau kita bukain disini otomatis ini mati kita bukain disini otomatis disini mati sekarang kita bukain disini saja karena kita udah pindah ke iPhone yang baru oke oke kita langsung setuju dan lanjutkan kita masukin nomor handphone kita yang ini sebentar saya juga lupa nomornya nomor yang kita masukkan disini harus sama ya kalau beda Hai seneng coba kita tes kita tes kalau beda nomornya apakah sama coba band 22 sudah ini kan nomornya nomor yang ini adalah 0838 ya yang ini yang di handphone ini nih sekarang saya mau coba dengan nomor berbeda apakah settingan kita akan hilang juga ini dengan nomor yang lain Hai lanjut kita kirim ulang kodenya apakah ada kodenya disini kita tulis Oh ini dia 179-939-799-37 jadi ini kita pakai nomor WhatsApp yang berbeda apakah chattingan kita balik atau tidak kita lihat Oh berarti settingan kita tetap berbalik guys jadi walaupun dengan nomor handphone berbeda tapi dengan cara seperti ini chattingan tidak berubah tidak hilang ya intinya riwayat chat tidak hilang sedangkan nomor handphone berubah lihat ya kan settingan WhatsAppnya sama tapi nomor berubah ya nomor bedanya soalnya tadi kan saya pakai pakai nomor yang nah ini dia kita nomor beda oke jadi kita mengambil data dari dari riwayat chat nomor ini kita pindahin kemari tapi dengan kita aktifasinya dengan nomor WhatsApp yang berbeda dan chattingan tidak hilang kita lihat Oke jaringan kita tetap sama YouTube kita harus login ulang jadi ada beberapa aplikasi yang harus login ulang ataupun yang langsung login tapi semua data sudah dipindahkan dan sama kamu bisa pakai kedua handphone atau kalau kamu memang handphone ini mau dijual ya kamu tinggal riset pabrik demikian tips dari saya semoga berguna semoga bermanfaat terima kasih wassalam